Intro Halo everybody, kembali lagi bersama Miss disini kita akan menyambung materi kita sebelumnya mengenai adjective hari ini kita akan membahas materi adjective order nah sama seperti kemarin, pertama-tama Miss akan memberitahu definitionnya atau artinya kemudian contoh atau example kemudian yang terakhir adalah exercise atau latihannya nah disini dikatakan adjective order dia merupakan urutan kata sifat atau susunan kata sifat Miss maksudnya urutan kata sifat itu apa dan untuk apa Miss kita pelajari begitu ya nah sebelumnya Miss pernah mengajarkan bahwa kata sifat itu muncul terlebih dahulu kemudian bendanya gitu kan contoh tall girl berarti wanita yang tinggi atau beautiful girl ya perempuan yang cantik tetapi bagaimana kalau misalkan ditemukan lebih dari satu kata sifat maka kita butuh yang namanya adjective order biasanya yang namanya benda itu harus selalu diletakkan di belakang begitu ya maka hasil dari beautiful tall dan girl adalah beautiful tall girl apakah ini sembarang disusun? tidak ya disini ada urutannya maka ingat saja dosaskom ya cara menghapal urutan kata sifat ya atau susunan kata sifat selalu ingat dosaskom oke kita mulai dari atas D maksudnya adalah determiner determiner itu maksudnya adalah kata depan maksudnya kata depan dia selalu berada di depan atau di awal contoh dari determiner adalah yang pertama number maksudnya number adalah nomor contoh one, two, three satu, dua, tiga dan seterusnya begitu ya kemudian first, second, third dan seterusnya gitu miss bagaimana kalau mereka berdua muncul yang one, two, three dengan first, second, third yang mana duluan? yang muncul duluan adalah yang first, second, third barulah yang one, two, three ya duluan muncul yang ordinal barulah yang kardinal kalau angka biasa itu satu, dua, tiga itu artinya adalah kardinal sedangkan nomor urutan adalah ordinal first, second, third gitu ya kemudian ada kata artikel ya ingat gak artikel e, and, the sebuah dan penggunaan kata de kemudian determiner itu juga termasuk quantifier quantifier itu artinya adalah e, kata depan yang menyatakan jumlah contohnya beberapa, semua, sedikit, dan lain-lain etc itu maksudnya et cetera atau dan seterusnya atau dan lain-lain begitu ya atau dan sebagainya begitu dia masuk kepada o o disini maksudnya adalah opinion namanya juga opinion berarti opini atau e, hanya pendapat gitu ya namanya pendapat ini tidak dapat diukur begitu apa-apa aja contohnya mis, contoh beautiful clever ugly bright dark easy et cetera cantik pintar jelek e, terang gelap mudah gitu ya maksudnya kenapa ini masuk ke opinion karena kata sifat berikut ini tidak dapat diukur bisa aja kita anggap si perempuan A itu cantik tapi e, orang lain menganggap e, tidak cantik gitu ya maka kata sifat seperti ini ya yang tidak bisa diukur masuklah dia ke kata sifat opinion berikutnya ada kata sifat S atau size size itu artinya adalah ukuran berarti kata sifat apa aja yang menyatakan ukuran contoh big small high tall low short fat slim thin et cetera besar kecil tinggi tinggi pendek pendek gemuk langsing kurus dan lain-lain besar kecil begitu ya disini ada kata high dan tall kalau high itu digunakan untuk menyatakan benda mati ya jadi kalau ada benda mati yang tinggi gunakan kata high sedangkan kalau dia mahluk hidup maka gunakanlah tall ya begitu juga dengan low low itu kebalikan dari high kemudian short itu kebalikan dari tall next disini ada katanya age age itu menyatakan umur atau usia oke yang menyatakan usia itu apa mis kata sifat young teen old adult et cetera muda remaja tua dewasa dan lain-lain berikutnya shape shape itu artinya adalah bentuk bentuk contohnya adalah lingkaran atau bulat ya atau heksagonal atau triangle segitiga square segi empat et cetera dan lain-lain berikutnya color color itu maksudnya adalah warna green hijau white putih red merah black hitam blue biru dan lain-lain intinya dia yang memberikan warna gitu ya selanjutnya adalah origin origin itu maksudnya adalah pernah dengar kata original origin itu artinya adalah asal ya asal contoh mis tunjukkan disini contoh dia itu suku suku batak misalkan kita katakan begitu bataknis suku batak karonis suku karo chinese orang cina japanese orang jepang javanis orang jawa bisa dibedakannya ini japanese ini javanis oke french orang spanyol eh sorry orang perancis kemudian spanish orang spanyol material nah ada material disini katanya material itu artinya adalah bahan-bahan ya contoh plastik maksudnya itu bahan-bahan terbuat dari apa sih benda itu begitu dia contoh plastik wood gold glass stone cement and then et cetera plastik kayu emas kaca batu semen dan lain-lain contoh mungkin juga kayak kapas begitu dia ya selanjutnya purpose purpose ini artinya adalah tujuan tujuan ini adalah kata sifat yang tidak termasuk di dosa skom sampai emini lain daripada itu dia masuk kepada purpose maka lihat perhatikan nah ini dia international national boarding material et cetera dan lain-lain ya selama dia nggak masuk ke kata sifat dosa skom ini yang sampai em maka dia masuk kepada purpose ayo kita latihan disini ada kata secret box golden dan big kira-kira yang mana bendanya disini ada kata rahasia kotak emas besar yang adalah benda disini adalah box atau kotak jadi kalau udah dapat kata bendanya langsung letakkan dia di belakang nah ini dia di belakang langsung kan berarti langsung lihat satu-satu nah secret itu adalah kata sifat opinion sedangkan golden itu adalah kata sifat yang berupa nah udah salah ini dia adalah material ini misalnya ketik ya bahan gitu ya berikutnya big itu adalah size begitu dia maka yang terlebih dahulu muncul adalah opinion kan yang kedua setelah opinion apa tentu saja oke ukuran seharusnya ya ukuran big selanjutnya yang terakhir adalah golden ini nanti diganti ya golden itu masuk kepada material tetapi urutannya ini sudah tepat maka jadilah secret big golden box berarti kalau misalnya mau kita terjemahkan dia justru dibalikan kotak emas besar rahasia gitu dia itu dia artinya selanjutnya disini ada kata chinese doctor and then tall dan ada handsome ya yang mana kira-kira bendanya disini ya bendanya adalah dokter ya dokter dokternya ini dia orang bisa kita lihat disini dia orang cina kemudian dia dokternya tinggi kemudian dokternya itu tampan atau ganteng kita katakan ya dokter yang namanya kata benda selalu letakkan di belakang maka kita lihat teman-temannya chinese masuk ke original atau origin tall tinggi itu masuk kepada size atau ukuran handsome masuk kepada opinion karena ganteng itu atau tampan itu kan kata sifat yang tidak bisa diukur gitu ya maka yang muncul duluan mana origin size atau opinion maka yang muncul duluan adalah opinion oke nah mana yang kedua setelah opinion size atau origin size atau origin gitu ya maka yang muncul duluan adalah size maka menjadi handsome tall maka kalau udah habis semua maka tersisalah origin jadilah dia handsome tall chinese doctor gitu dia kita masuk yang berikutnya disini ada kata clever friend cute and then big pintar teman imut besar gitu ya kira-kira yang mana disini benda bendanya yang adalah benda disini adalah friend langsung letakkan di belakang friendnya gitu kan maka kita lihat dulu satu-satu ini clever itu adalah sesuatu yang tidak bisa diukur maka dia adalah opinion cute juga sesuatu yang tidak bisa diukur maka dia masuk ke opinion ya kan imut itu kan tidak bisa diukur ada orang yang bilang itu imut ada juga yang bilang tidak imut gitu ya big itu besar dia merupakan kata sifat yang menyatakan ukuran atau size eh miss kenapa disini kalau sama-sama berasal dari kata sifat yang sama gimana caranya adalah ya lihat penulisannya lihat berdasarkan alfabetnya kalau misalkan dia contoh ini A kemudian ini B maka yang muncul duruan adalah si A gitu dia kalau misalkan ini D kemudian yang ini adalah F ya maka yang muncul duruan adalah yang D baru yang F tapi ternyata ini sama-sama C haha itu dia ya sebenarnya ini tidak begitu diperhatikan boleh dia bersamaan opinion dan opinion tapi kalau mau yang paling tepatnya adalah lihat C C sama ya kemudian ada L U mana duluan yang muncul duluan adalah L barulah U gitu kan maka kita masuk kepada si clever setelah itu barulah masuk kepada si cute barulah masuk yang terakhir masuklah si big maka jadilah clever cute big friend teman besar yang imut dan pandai itu dia sekian materi yang bisa mis sampaikan hari ini ini adalah materi yang gampang semoga kalian bisa memahami silahkan ulang dan ulang lagi agar kamu bisa semakin memahaminya atas perhatiannya mis ucapkan terima kasih see you